Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat-sobat LTP apa kabar? Mudah-mudahan Sobat-sobat LTP hari ini dalam keadaan sehat walafiat Sehingga bisa mengikuti video pembelajaran hari ini dengan baik Sobat LTP yang berbahagia hari ini bersama saya Lili Suyani Widya Suara Balai Diklat Keagaman Palembang Ibu hari ini akan memberikan materi tentang implementasi kurikulum merdeka Kurikulum merdeka diberikan sebagai opsi bagi satuan pendidikan Untuk melakukan pemulihan pembelajaran selama tahun 2022 sampai tahun 2024 ini Kemudian kebijakan kurikulum nasional akan dikaji ulang pada tahun 2024 Berdasarkan evaluasi selama masa pemulihan pembelajaran Sobat-sobat LTP yang berbahagia kita ketahui bahwa Pertama, pra-pandemi seluruh madrasa yang ada di seluruh Indonesia menggunakan kurikulum 2013 Kemudian pada masa pandemi tahun 2020 sampai tahun 2021 Menggunakan kurikulum darurat atau kurikulum 2013 yang disederhanakan Kemudian pada masa pandemi tahun 2021 sampai tahun 2022 Seluruh madrasa yang ada di Indonesia menggunakan kurikulum 2013 Kurikulum darurat dan kurikulum protatif Dan pemulihan pembelajaran pada tahun 2022 sampai tahun 2024 Menggunakan kurikulum 2013, kurikulum darurat dan kurikulum merdeka Sebagai opsi, sebagai satuan pendidikan atau bagi satuan pendidikan yang ada di seluruh Indonesia Sobat-sobat LTP yang berbahagia Bagaimana implementasi kurikulum merdeka di madrasa? Implementasi kurikulum merdeka di madrasa Mengacu pada KMA nomor 347 tahun 2022 Tentang implementasi kurikulum merdeka pada madrasa Kemudian berdasarkan KMA nomor 450 tahun 2024 Tentang pedoman implementasi kurikulum merdeka pada madrasa Dari RA sampai tingkat alia Kemudian berdasarkan keputusan Mendikbudistek nomor 262-M-2022 Tentang perubahan atas keputusan Mendikbudistek nomor 56-M tahun 2022 Tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran Selanjutnya, Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 12 tahun 2024 Tentang kurikulum pada pendidikan anak usia dini Jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah Sobat-sobat LTP yang berbahagia Bagaimana pertimbangannya dalam penggunaan kurikulum merdeka? Kita lihat di sini Kurikulum merdeka ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Kemudian kebijakan implementasi kurikulum merdeka pada madrasa Diatur oleh Kementerian Agama Dengan dilakukan adaptasi sesuai dengan Pengembangan kehasan nilai-nilai madrasa Kemudian kebutuhan pembelajaran madrasa Sobat-sobat pelatihan LTP yang berbahagia Kebijakan implementasi kurikulum di madrasa Di sini madrasa dapat memilih Berdasarkan penerapan kurikulum 2013 Dengan standar isi, kompetensi inti Dan juga kompetensi dasar Yang ditetapkan oleh pemerintah Dengan memberi kewenangan madrasa Melakukan kreasi dan inovasi Dalam mengembangkan kurikulum operasional Di masing-masing madrasa Kemudian kedua Madrasa menerapkan kurikulum merdeka Dengan standar isi dan capaian pembelajaran Yang ditetapkan oleh pemerintah Dengan memberikan kewenangan madrasa Melakukan kreasi dan inovasi Dalam mengembangkan kurikulum operasional Di masing-masing madrasa Sobat-sobat LTP yang berbahagia Kita menyoroti bagaimana mekanisme Pelaksanaan kurikulum merdeka di madrasa Madrasa secara mandiri Melakukan persiapan implementasi kurikulum merdeka Madrasa menyusun dan mengembangkan kurikulum madrasa Sesuai visi, misi, tujuan, dan kehasan madrasa Madrasa juga yang sudah siap menerapkan kurikulum merdeka Mengajukan usulan secara online Melalui aplikasi DUM atau PDUM Yang mana singkatannya adalah Merupakan pangkalan data ujian madrasa Pada aplikasi ini bisa kita lihat Bagaimana melengkapi data madrasa Ajuan validasi siswa Kemudian cek kelengkapan data siswa Cetak DNS atau daftar nominasi sementara Dan juga cek daftar nominasi tetap Dan juga kartu peserta Disertai dengan surat rekomendasi dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota Kemudian kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Melakukan verifikasi dan persetujuan Selanjutnya diusulkan ke Kementerian Agama Pusat Direkturat Jenderal Pendidikan Islam Menetapkan madrasa pelaksana kurikulum madrasa Atau pelaksana kurikulum merdeka Sobat-sobat LTP yang berbahagia Bagaimana kita melihat strategi pelaksanaan kurikulum merdeka di madrasa Strategi pelaksanaan kurikulum merdeka di madrasa Standar isi dan capaian pembelajaran atau CP mata pelajaran Selain pendidikan agama Islam dan bahasa Arab Mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama Standar isi dan capaian pembelajaran atau CP mata pelajaran pendidikan agama Islam dan bahasa Arab Mengacu pada peraturan yang ditetapkan Kementerian Agama Sobat-sobat LTP yang berbahagia CP adalah merupakan kompetensi dan karakter Yang akan dicapai peserta didik setelah menyelesaikan pembelajaran pada kurun waktu tertentu Sobat-sobat LTP yang berbahagia Bagaimana kita menggunakan atau cara menggunakan CP dalam merancang pembelajaran di kelas Di sini kita ketahui misalnya Untuk tiket MI itu ada tiga fase Fase A, fase B, dan fase C Makanya di sini guru-guru akan berkolaborasi dengan guru satu fase Kemudian menurunkan CP menjadi tujuan-tujuan pembelajaran Dengan tingkat kesulitan materi yang berjenjang Sehingga membentuk satu alur atau disebut dengan alur tujuan pembelajaran atau ATP Kemudian mengembangkan tujuan pembelajaran atau ATP Yang sudah mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan Serta materi atau konten inti Kemudian merangkai tujuan-tujuan pembelajaran dalam satu alur Dengan mempertimbangkan jenjang kedalaman materi Jenjang cakupan, dan jenjang kesulitannya Sobat-sobat LTP yang berbahagia Kebijakan pemberlakuan kurikulum merdeka di madrasah Yang mana implementasi kurikulum merdeka di madrasah secara bertahap Kita lihat di sini Kurikulum merdeka ditetapkan atau diterapkan pada tingkat RA, MI, MTS, MA, dan MA Secara terbatas pada madrasah Percontohan atau peloting mulai dari tahun 2022-2023 Berdasarkan ketetapan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemudian pada tahun pertama diterapkan pada peserta didik RA Usia 4-5 tahun, kemudian kelas 1 dan 4 MI, kemudian kelas 7 MTS, dan kelas 10 MA atau MA Sedangkan peserta didik di kelas 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, dan 12 masih menggunakan kurikulum 2013 Kemudian pada tahun kedua diterapkan pada peserta didik RA usia 5-6 tahun Kelas 1, 2, 4, dan 5 MI, kelas 7 dan 8 MTS, dan kelas 10, 11 MA atau MA Sedangkan peserta didik kelas 3, 6, 9, dan 12 masih menggunakan kurikulum 2013 Pada tahun ketiga diterapkan pada peserta didik RA usia 4-6 tahun, kelas 1, 2, 3, sampai 6 MI Kemudian kelas 7, 8, 9 tingkat MTS, dan kelas 10, 11, 12 MA atau MA Dua pilihan implementasi kurikulum Merdeka di madrasah Madrasah yang telah ditetapkan sebagai pelaksana kurikulum Merdeka dapat memilih dua pilihan dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka sebagai berikut Pertama, menerapkan beberapa bagian dan prinsip kurikulum Merdeka tanpa mengganti kurikulum satuan pendidikan Misalnya, menerapkan projek penguatan profil pelajar pencasila sebagai co-kurikuler atau ekstra-kurikuler Dengan konsekuensi menambah atau merelokasi jam pelajaran menerapkan pembelajaran sesuai tahap capaian peserta didik Kemudian, menerapkan kurikulum Merdeka dengan mengembangkan berbagai perangkat ajar atau satuan pendidikan Sobat-sobat LTP yang berbahagia Untuk jam pelajaran, itu diatur oleh tingkat pusat per tahun Madrasah dapat mengatur jam pelajaran setiap minggu, bisa juga dua minggu, dua mingguan atau tiga mingguan, bulanan atau bahkan secara blok materi Pertimbangannya untuk efektivitas pembelajaran Mewujudkan capaian pembelajaran, target jam pelajaran untuk satu tahun bisa dicapai kurang dari satu tahun Madrasah akan lebih fleksibel merancangkan model pembelajaran dalam mewujudkan capaian pembelajaran Model pembelajaran dapat konvensional, kolaborasi beberapa mapel untuk satu tema yang sama yang berbasis projek pembelajaran blok dan sebagainya Kemudian jumlah total JP dalam struktur kurikulum dari pusat tidak termasuk penguatan lokal dan mata pelajaran tambahan yang diselanggarkan oleh Madrasah Ini masih menggunakan, kalau kita perbandingkan dengan regulasi yang lama Madrasah mengolokasikan 20-30% JP di luar jam intrakulikuler Untuk projek penguatan profil pelajar Pancasila dan Rahmatal yang alamin Kemudian dengan regulasi yang lama yaitu dalam KMA 450 untuk P5RA Alokasi waktunya sudah ditentukan pada struktur kurikulum Madrasah dapat melakukan penambahan atau merelokasi jam pelajaran sesuai dengan kebutuhan ketersediaan waktu di Madrasah Madrasah juga dapat melaksanakan layanan pembelajaran dengan sistem paket atau SKS Beban belajar bagi penyelenggara pendidikan dengan SKS dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai SKS Sobat-sobat LTP yang berbahagia, kita melihat bagaimana kegiatan pembelajaran di Madrasah atau perencanaannya seperti apa Proses pembelajaran di Madrasah merupakan satu kesatuan aktivitas yang saling terpadu meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian atau asesmen pembelajaran Perencanaan pembelajaran kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk merancang kegiatan pembelajaran Agar berjalan efektif dan efesien dalam mencapai tujuan pembelajaran Perencanaan pembelajaran disusun secara sederhana, simpel, dan mudah dilaksanakan Salah satu bentuk perencanaan pembelajaran berupa rencana peraksanaan pembelajaran atau RPP dan juga bisa berbentuk modul ajar Sobat-sobat LTP yang berbahagia, kita lihat bagaimana kegiatan pembelajaran di Madrasah untuk masalah penilaian proses pembelajaran Dalam jenis dan bentuk penilaian, penilaian hasil belajar peserta didik meliputi Pertama penilaian formatif, bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran Serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran Kemudian kita lihat pada penilaian sumatif, bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar peserta didik Sebagai dasar penentuan kenaikan kelas dan juga kelulusan dari satuan pendidikan Penilaian hasil belajar peserta didik dapat berbentuk tes, tulis, kemudian praktek, penugasan, portfolio, dan atau bentuk lain yang ditetapkan oleh Madrasah Sobat-sobat LTP yang berbahagia, kita melihat profil pelajar Pancasila Pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berlaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila Kompetensi untuk menjadi warga negara Indonesia yang demokratis dan untuk menjadi manusia unggul dan produktif di abad 21 Meliputi 6 dimensi kompetensi Pertama dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berahlak mulia Kemudian mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebenekaan global Tema-tema utama pembelajaran berbasis proyek menggunakan atau penguatan profil pelajar Pancasila Rahmatalil Alamin Pemerintah menyediakan 7 tema utama yang dapat dikembangkan oleh Madrasah dalam penguatan profil pelajar Pancasila Pertama, bangunlah jiwa dan raganya Kedua, berkayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI Ketiga, mineka tunggal ika Keempat, gak hidup berkelanjutan Kelima, kearifan lokal Keenam, kewirausahaan Dan tujuh, suara demokrasi Sobat-sobat LTP yang berbahagia Pemerintah menyediakan 10 tema yang dapat dikembangkan oleh Madrasah dalam penguatan profil pelajar Rahmatalil Alamin Yang diturunkan dari nilai-nilai moderasi beragama Tema-tema yang dapat dipilih Pertama, berkeadaban Keteladanan Keluarga negaraan dan kebangsaan Mengambil jalan tengah berimbang lurus dan tegas Keseteraan Musyawara Toleransi Dinamis dan inovatif Pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila Rahmatalil Alamin dilakukan secara kolaboratif dari beberapa mata pelajaran Melibatkan guru, siswa, dan masyarakat Pelaksanaan P5RA dalam bentuk kegiatan kokurikuler atau ekstrakurikuler dan atau terintegrasi dalam pembelajaran dilakukan secara fleksibel Dari segi muatan, kegiatan, dan waktu pelaksanaan Pemerintah menyiapkan beberapa tema Madrasah dapat mengembangkan topik yang lebih spesifik dari tema tersebut Sesuai dengan tahap capaian pembelajaran siswa dalam satu tahun pelajaran Madrasah dapat memilih 2-3 tema proyek tersebut Sobat-sobat LTP yang berbahagia Apa yang harus dipersiapkan madrasah dalam persiapan implementasi kurikulum merdeka? Pertama, mengikuti sosialisasi kurikulum merdeka Kedua, mengikuti atau melakukan bintek persiapan implementasi kurikulum merdeka Ketiga, membuat tim persiapan implementasi kurikulum merdeka Keempat, menyusun kurikulum merdeka atau buku dokumen satu Dengan melakukan kreasi dan inovasi sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan kehasan madrasah Guru menyiapkan perangkat pembelajaran atau RPP, modul, dan sebagainya Sesuai spirit kurikulum merdeka, mandiri, kolaboratif, fleksibel Madrasah melakukan sosialisasi kepada stakeholder warga madrasah Untuk menambah wawasan dapat melakukan sharing dengan sekolah lain atau madrasah yang lain Yang telah lebih dulu melaksanakan kurikulum merdeka Nah, sobat LTP yang berbahagia, itulah tadi materi yang ibu sampaikan tentang implementasi kurikulum merdeka Mudah-mudahan dari apa yang ibu sampaikan tadi dapat sobat-sobat LTP terapkan atau implementasikan di tempat tugas masing-masing Melalui video pembelajaran ini, ibu ucapkan terima kasih dan sampai ketemu di momen yang berbeda Tetap semangat untuk sobat-sobat LTP Ibu akhiri dengan mengucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh